Intro Rumah adalah tempat tinggalku Memiliki banyak bagian ruang Ada terasnya, ruang keluarga Dan juga ada kamar tidurnya Rumah adalah tempat tinggalku Memiliki banyak bagian ruang Ada dapurnya, ruang makannya Dan juga ada kamar mandinya Doa pembuka hati Robbis sohri sodeli Wayasirli amri Wahlul upadatam milisani Yafkohu kowli Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan hilangkanlah kekeluan lidahku Agar mereka mengerti maksudku Membaca hadis kebersihan Atau hurusya berul iman Kebersihan itu Sebagian daripada iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini di rumah Masih harus tetap semangat ya Belajar di rumah bersama ayah dan bunda Kalian ini di rumah akan menjelaskan tentang tema lingkunganku Sob tema rumahku Nah teman-teman di rumah itu terdapat bagian-bagian ruangan yang terdiri dari Yang pertama ialah teras Nah disini adalah teras Teras itu ialah tempat atau bagian rumah yang paling terdepan Nah di teras itu biasanya terdapat taman ataupun kolam ikan Nah di teras ini biasanya kita mengerima tamu atau sebagai area Untuk tamu menunggu kita sebelum dipersilahkan masuk ke rumah Nah teman-teman ini ialah ruang tamu Ruang tamu berfungsi untuk mengerima tamu atau berkumpul dengan keluarga bisa kita Nah teman-teman di ruang tamu ini terdapat meja, kursi, kiasan dinding Nah teman-teman di ruang tamu budina terdapat ada berapa kursi ya teman-teman Kita hitung bersama-sama ya Satu, dua, tiga, empat Coba tunjukkan jumlah kursi yang ada di ruang tamu budina Tadi kita sudah menghitung jumlahnya adalah empat Nah teman-teman coba angkat dengan teman-teman untuk menunjukkan jumlah angka empat Ya pintar, jumlah angka empat seperti ini ya teman jaringnya Nah pintar, nah disini juga ada meja Meja itu berbentuk geometri apa ya teman-teman? Masih ingat? Ya pintar, berbentuk seperti persegi panjang Nah teman-teman di ruang tamu bukan hanya ada meja dan kursi Juga terdapat kiasan dinding berupa foto Ataupun kiasan pernah ternik dinding Nah teman-teman, sebelum masuk ke rumah Kita juga harus tahu teman-teman Bahwa kita juga punya adab masuk ke rumah ataupun keluar rumah Nah teman-teman, ada yang tahu adab itu apa? Ya pintar, adab itu ialah cara atau perilaku yang baik yang harus kita lakukan Nah teman-teman, simak video berikut ini Nah teman-teman, kita akan menjelaskan apa itu adab masuk ke rumah Seperti ini teman-teman, adab masuk ke rumah yang pertama Yaitu mengetuk pintu atau menekan bel Kemudian mengucapkan salam Seperti ini ya teman-teman contohnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah teman-teman, adab yang kedua ialah Sebelum kita masuk ke rumah ialah Langkahkan kaki kanan kita terlebih dahulu Dan jangan lupa ya Membaca doa sebelum masuk ke rumah Sikap pembaca doa Pembaca doa masuk ke rumah Bismillahi walajenah Wa bismillahi marajenah Wa alawallahi rabbana tawakkarna Dengan namamu ya Allah Aku masuk rumah Dan dengan namamu ya Allah Aku keluar rumah Dan kepada Allah aku berserah diri Amin Untuk ada selanjutnya yaitu teman-teman Kita harus mencintakan kedua orang tua kita Bukan hanya kedua orang tua kita loh teman-teman Jika di rumah ada kakek, nenek atau saudara kita Yang tinggal di rumah bersama kita Kita juga harus cium tangan dengan mereka Cara mencium tangan bukan seperti ini ya teman-teman Bukan tekel di dahi, pipi Yang benar ialah cara mencium tangan Tangan kedua orang tua kita benar-benar harus dicium Seperti ini ya teman-teman Padat yang selanjutnya teman-teman simpanlah barang bawaan kita Seperti jika teman-teman pulang sekolah Teman-teman harus menyimpan tas, sepatu atau pakaian sekolah yang sudah kita pakai di tempatnya Nah teman-teman ada selanjutnya ialah kita harus melalui membiasakan diri Setelah pergi dari luar ialah mencuci tangan dan kaki Nah teman-teman kenapa kita harus mencuci tangan dan kaki kita Agar kita terhindar dari rumah penyakit Untuk aduk yang terakhir ialah kita harus minum air putih Agar tubuh kita menjadi sehat dan buka Nah teman-teman sudah tahu kan adab masuk ke rumah Nah sekarang Bu Nimai akan menjelaskan adab keluar rumah Terima baik-baik ya video seperti ini Nah teman-teman ada keluar rumah yang pertama Iya lah kita harus berkamitan dengan cara mencium tangan kedua orang tua kita Dan mintalah doa kepadanya agar kita selamat sampai tujuan Teman-teman untuk adab keluar rumah selanjutnya ialah ketika kita akan keluar rumah Jangan lupa ya teman-teman harus membaca doa keluar rumah Membaca doa Membaca doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Amin 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 Nah teman-teman tujuan kita untuk keluar rumah ialah jika ada urusan petik Nah jika cuaca buruk atau sudah terlalu malam teman-teman tidak boleh keluar rumah Nah itulah adab masuk dan keluar rumah Nah teman-teman kali ini Budina juga akan dijelaskan tentang adab bertamu Bertamu itu ialah orang yang berkunjung ke rumah kita Nah kali ini Budina akan menjelaskan adab ketika bertamu simak video berikut ini Teman-teman adab bertamunya pertama ialah kita harus tahu waktu kapan yang tepat untuk kita bertamu ke rumah teman kita Nah teman-teman contohnya ketika kita akan bertamu kita harus mengabari teman kita terlebih dahulu Nah teman-teman tidak boleh juga ya teman-teman ketika akan bermain atau bertamu ke rumah teman Pada saat siang hari ketika teman kita sedang asyik tertidur Nah ada yang kedua ialah kita harus berkunjung itu atau membunyikan bel dengan sopan Assalamualaikum Nah teman-teman perbuatan yang tadi itu tidak baik ya teman-teman Jika kita akan bertamu sebelum tuan rumah mempersilahkan masuk Kita tidak boleh masuk terlebih dahulu ya teman-teman Ada bertamu yang benar yang pertama ialah kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu Atau membunyikan bel dengan sopan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh bu Ayo masuk dulu ya bu Ayo Oke Sampai duduk Nah teman-teman setelah kita dipersilahkan masuk Dan silakan duduk kita baru boleh duduk ya teman-teman Dan jika kita bertamu kita harus menjaga pandangan kita dan duduk dengan sopan Ayo bu Ayo silakan duduk Terima kasih bu Ayo Nih bu Ayo yuk binum dulu Terima kasih bu Ayo Selanjutnya ya bu Ayo Ya merepotkan bu Ayo ya Tidak apa-apa Teman-teman selain adab ketika kita bertamu Juga ada loh adab ketika kita menerima tamu Yang pertama ialah menjawab salam dari tamu Nah yang kedua ialah kita ketika menerima tamu kita harus menunjukkan wajah berseri dan tersenyum Seperti video tadi ketika kita menerima tamu kita harus mempersilahkan tamu untuk duduk Dan ketika kedatangan tamu kita harus memberikan sebuah sewajarnya dan kita harus bersikap ramah dan bersahabat ketika menerima tamu Nah teman-teman sekian pembelajaran hari ini dari Ibu Dina Pesan Ibu Dina kepada teman-teman Jangan lupa ya untuk selalu berdoa Selalu menjaga kesehatan Dan tetap rajin belajar ya teman-teman Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa teman-teman semua Hari ini Ibu Dina akan menjelaskan untuk tugas teman-teman Nah teman-teman hari ini tugasnya yaitu Menempel origami atau melipat origami Membuat rumah Nah kita coba ya Kita mulai Pertama Ini sudah ada origami yang berwarna pink Teman-teman Memakainya origami yang sudah diberikan buruk Nah pertama kita lipat dua origaminya Seperti ini Bisa makan Susunya Lalu teman-teman lipat lagi Jadi dua bagian Ini sudah seperti ini Sampai kelihatan garis tengahnya Lalu teman-teman lipat kembali Jadi dua bagian juga disini Sampai disini Sampai garis tengah-tengahnya Seperti ini Kita buka Kita buka lagi Lalu teman-teman ada sisi yang ini Membentuk seperti ini Nah satu lagi juga Nah sudah jadi seperti ini Sekarang teman-teman teman-teman tempelkan di suku gambar Ini yang kita tempelkan Tempelnya di tengah-tengah Ini gambarnya ya teman-teman Sudah jadi seperti ini Sudah jadi seperti ini Nah teman-teman boleh juga ditambahkan Ini ada pohonnya Ada awannya Ada budenya Ada mataharinya Nah teman-teman silahkan berkreasi Sendiri ya Digambahkan awan atau apa ya Untuk tugas kedua Yaitu Menghitung Benda yang ada dalam kotak ini Lalu disamakan dengan angkanya Lalu dilengkarin Nah boleh ya kasih contoh ya Nah pertama teman-teman Hitung dulu benda yang ada di kotaknya Boleh ya contohkan yang mangkok ya Ini gambar apa ya teman-teman Nah ini gambar mangkok Nah teman-teman ini kita hitung dulu Mangkoknya ada berapa Bersama-sama ya Satu Dua Nah teman-teman disini ada angka Satu Dua Tiga Nah teman-teman angka dua itu Yang mana ya teman-teman masih ingat gak Nah iya yang ini Angka dua ini Seperti bebek Kita lingkarin jumlahnya Nah seperti ini angka dua Nah teman-teman hitung Yang lain juga sampai selesai ya Lalu teman-teman diwarnai Kalau sudah selesai Alhamdulillah sudah selesai teman-teman Kekan pembelajaran dari mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membaca doa kapalatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Subhanallah Subhanallahum mawabihanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Amin SubhanallahumGA Subhanallah jika menonton Amin Amin Terima kasih.